Kita beralih ke Batam, Kepulauan Riau, pemirsa 4 pelaku begal ditangkap polisi karena terlibat kasus perampokan. Selain menyita mobil hasil curian, polisi juga menyita senjata api revolver yang biasa digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. YT, pimpinan kawanan perampok spesialis rumah kosong tak berkutik setelah polisi dari unit Jatan Rastreskrim Poresta Balerang membeku di warnet kawasan Bengkong, Batam. Sebelumnya, YT yang juga pernah ditangkap karena terlibat kasus penggelapan kontainer ini sempat melawan dan mencoba kabur hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan ke kaki pelaku. Tak hanya YT, polisi juga menangkap YN, DA, dan AS yang juga merupakan rekan pelaku. Saat melancarkan aksinya, YT CS terbilang sadis karena tak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam. Kemarin berhasil mengamankan empat orang pelaku, diduga kasus perampokan rumah mewah yang ada di kota Batam, tempatnya di perumahan Beverly. Dari dua kejadian yang terjadi di perumahan tersebut, kita berhasil mengamankan empat orang pelaku. Yang mana dari empat ini, pertama kita ambil dua dulu, dua yang terlebih dahulu kita amankan, kemudian kita lakukan pengembangan. Akhirnya kita bisa mengungkap dua orang lagi adalah otak pelaku kegiatan pemobolan rumah mewah yang ada di kota Batam. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, pelaku bersama tiga terkannya sudah merampok sejumlah rumah mewah di wilayah Batam. Dari tangan kawanan pelaku itu, polisi menyita mobil, berangkas, senjata tajam, dan juga senjata api. Saat ini empat pelaku diperiksa unit Jatan Ras Satres Krim Floresta Balerang dan terancang hukuman tujuh tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riawi, Gusti Yanosa, INews melaporkan.